Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat Janganlah engkau pura-pura tidak tahu Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu Dan engkau tidak mengenalnya Maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu Dan haruslah itu tinggal padamu Sampai saudaramu itu datang mencarinya Engkau harus mengembalikannya kepadanya Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya Demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya Demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu Dan yang kau temui tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu Apabila engkau melihat keledai saudaramu Atau lembunya yang rebah di jalan Janganlah engkau pura-pura tidak tahu Engkau harus benar-benar menolong Membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki Dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan Sebab setiap orang yang melakukan hal ini Adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu Apabila engkau menemui di jalan Sarang burung di salah satu pohon Atau di tanah dengan anak-anak burung Atau telur-telur di dalamnya Dan induknya sedang duduk mendekat anak-anak Atau telur-telur itu Maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan Tetapi anak-anaknya boleh kau ambil Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu Apabila engkau mendirikan rumah yang baru Maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu Supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu Apabila ada seorang jatuh dari atasnya Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih Supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan Dan hasil kebun anggurmu Jangan menjadi milik tempat kudus Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya Yakni bulu domba dan lenan bersama-sama Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat puncak kain penutup tubuhmu Apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu Menjadi benci kepadanya Menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh Dan membusukan namanya dengan berkata Perempuan ini kuambil menjadi istriku Tetapi ketika ia ku hampiri Tidak ada ku dapati padanya tanda-tanda keperawanan Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu Memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu Kepada para tua-tua kota di pintu gerbang Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu Aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini Menjadi istrinya Lalu ia menjadi benci kepadanya Dan ketahuilah Ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh Dengan berkata Tidak ada ku dapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu Tetapi inilah tanda keperawanan anakku itu Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu Di depan para tua-tua kota Maka haruslah para tua-tua kota itu Mengambil laki-laki itu Menghajar dia Mendenda dia seratu syikal perak Dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis Karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi Tetapi jika tuduhan itu benar Dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis Maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya Dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu Sehingga mati Sebab dia telah menodai orang Israel Dengan bersundal di rumah ayahnya Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu Dari tengah-tengahmu Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami Maka haruslah keduanya dibunuh mati Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu Dan perempuan itu juga Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu Dari antara orang Israel Apabila ada seorang gadis yang masih perawan Dan yang sudah bertunangan Jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota Dan tidur dengan dia Maka haruslah mereka keduanya Kamu bawa keluar pintu gerbang kota Dan kamu lempari dengan batu sehingga mati gadis itu Karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak Dan laki-laki itu Karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu Dari tengah-tengahmu Tetapi jikalau di padang Laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu Memaksa gadis itu tidur dengan dia Maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu Yang harus mati Tetapi gadis itu Janganlah kau apa-apakan Gadis itu tidak ada dosanya Yang sepadan dengan hukuman mati Sebab perkara ini sama dengan perkara seseorang Yang menyerang sesamanya manusia Dan membunuhnya Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang Walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak Tetapi tidak ada yang datang menolongnya Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan Memaksa gadis itu tidur dengan dia Dan keduanya kedapatan Maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu Memberikan 50 syikal perak kepada ayah gadis itu Dan gadis itu haruslah menjadi istrinya Sebab laki-laki itu telah memperkosa dia Selama hidupnya Tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi Seorang laki-laki Janganlah mengambil istri ayahnya Dan jangan menyingkapkan punca kain ayahnya Janganlah Terima kasih.